Amin, kesaksian hidup, kesaksian pengalaman dengan Tuhan Saya mau kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan Bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan Dalam hidung keluarga saya Perkenalkan adalah Salimah Yolanda Rabis Saya sudah berumah tangga Dan suami saya ada bersama-sama dengan kita Hari ini bersama adik kami, Ayu Dan oleh kemurahan Tuhan Kami boleh ada di tempat ini Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan membawa kami untuk jadi saksi Untuk jadi berkat Karena pasti kerinduan kita Kalau Tuhan izinkan hidup Kita mau jadi berkat bagi orang lain Kita mau jadi saksi bagi orang lain Ada banyak cara yang Tuhan bawa Agar kita boleh jadi saksi Agar kita boleh jadi berkat Dengan caranya Tuhan Bukan dengan cara kita Dua tahun kami bergumuh dalam rumah tangga Untuk mendapatkan keturunan Dan Tuhan jawab Dua tahun rumah tangga kami Tuhan berikan kami hanya Itu pun kehamilan saya itu Bagi saya kehamilan mujizat Satu kali Pastor Ebi ke rumah kami Dia sharing tentang Abraham Dia sharing tentang Sarah Di situ saya aminkan bahwa Apa yang Tuhan buat bagi Sarah Itu Tuhan mampu buat bagi saya Dan saya aminkan bahwa Waktu itu Tuhan sudah terbunyi di rahim saya Saya katakan kepada suami saya Ayo kita ke Jokter Kita WSG Sudara ketika ke Jokter WSG Dutra bilang Ya tidak ada apa-apa di dalam kandungan Tetapi dengan iman saya tahu Karena yang konfirmasi ke saya Itu Tuhan Tuhan berkali-kali beri Katakan ketika saya membaca Perenungan firman Tuhan Tuhan bawa saya pada perenungan Tetap berdekat keturunan Saya katakan kepada suami saya Ketika pulang dari Jokter Ayo singgah di Alphamato Memberi susu hamil Tapi dia bangun Dia tidak hamil Meminum susu hamil Saya katakan kepada suami saya Saya tidak memberi susu hamil Oke Sebelum kita sepakat Bahwa Tuhan itu Sudah memberi berkat keturunan Lewat janin di kandungan saya Terus satu hal Saya katakan kepada suami saya Sepuluh kali dokter bilang Kalau tidak ada janin di kandungan saya Saya tetap akan katakan Bahwa dia sudah ada Karena yang konfirmasi ke saya Bukan dokter biasa Yang konfirmasi ke saya itu Bukan orang-orang Bukan orang biasa Bukan kudus yang biasa Tetapi orang kudus yang konfirmasi Itu lewat firman Tuhan Akhirnya suami saya Dia ditanggalkan kemanyu Sembanyanya Dia pakai kimanya Kita singgah beli Cuma berapa mulia Kita sepakat Singgah beli Susu hamil Karena suami istri itu Harus sepakat Namanya kita bukan dua Tetapi satu Jadi harus sepakat Dalam apapun Pikiran kita beda Tetapi untuk mengambil Satu keputusan Penting pengelukus sepakatan Satu bulan kemudian Saya ke dokter yang sama Untuk USG Ketika di USG Dokter yang Duker pengen Janganinya sudah mau Empat bulan Keputusan Tuhan Kita akan mengambil Biasa Menjirinya sudah mau Empat bulan Kemana dia Kembali Itu diperiksa Kenapa dia tidak ada Akhirnya saya menjalani Proses kenampilan itu Dengan uji Satu hal Mulai keburahan Tuhan Dia pun lahir Saya tidak tahu Sejak kapan Jangan hitung Ada di lahir saya Dan dia pun lahir Di luar Predisi Dan USG Dokter Ada orang yang sudah Pengalaman Mereka Ketika Periksa Jawa jalan Ketuban Sokeril Kita bilang Tuhan Yang mau dikasih Sera-sera Kalau belum Waktunya Tuhan Yang mau keluar Dari jaring saya Berarti belum Banyak orang Sudah meragukan Ini sebenarnya Sudah berapa Bulan Saya katakan Saya saja bingung Di USG Harusnya dia lahir Kalau bulan Bukan Awal Maret Pertengah April Dia lahir Tanggal 14 Mei Di luar Predisi Dan di luar Perkiraan Memang Segala Sesuatu Yang Tuhan Buat Dari Kelahiran Saya Bahkan Kelahiran Anak Saya Itu di luar Perkiraan Manusia Lahir Anak Itu Dia lahir Normal Dia bertumbuh Dan di luar Puji Tuhan Dia lahir 3,2 Yang saya bingung Begini Waktu saya Nidam Saya itu Cuma bisa makan Apal Setelah beberapa bulan Saya tidak bisa Makan nasi Saya sampai Pikir Baik Adik Nanya Sepuasa Dari 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 Tengkik Ini oleh Perasaan Dan nilai Dirisu Ke Memakan Waktunya Usia 9 bulan Harus Waktu Masih Bisa Makan Itu pun Masih Tidak Bagi 5 Dan Yang saya Heran Dia lahir 3,2 Saya Bilang Sama Tuhan Betul Tuhan Yang Tenur Jadi Tuhan Yang Nasib Pertumbuhan Anak Ini Dan Dia lahir Normal Apriyuk Lihat Perkembangannya Bagi Saya Anak Itu Spesial Saudara Saya Saya berkata, ada beberapa kali saya lihat anak ini, Tuhan kasih kemuliaan cepat sekali, wajibnya ada bersinar, ada riba waspon, dia tidak bisa tidur kalau tidak menyembah Tuhan. Ketika bapanya nyanyi hal yang lain, dia pasti ikut. Dia bisa respon ketika kami bilang amin, dia respon bagus, saudara-saudara. Dia tidak pernah kami bawa ke dokter, karena memang tidak pernah ada sakit berat. Satu, dua bulan, ada rawatan gitu, dengan penuh kasih sayang, kami menikmati masa-masa indah dalam rumah tangga ketika Tuhan percaya kanan-kan. Tetapi Tuhan berbuat sesuai apa yang Tuhan mau. Karena Dia Tuhan penguasa tugas dan pemilai tugas hidup kita. Saudara-saudara ini misalnya saya mau sharing bagaimana Tuhan latihan di kami untuk mengesihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan bawa iman kami untuk next level. Satu kali saya tidak lupa, itu tahun 9 Agustus, karena saya selesai nafas di usia 23 minggu 4 hari. Ya selesai nafas di usia yang tadinya tidak pernah sakit. Kalaupun sakit itu cuma perlu biasa. Terus kami bawa ke dokter. Kami bawa ke dokter, tiba-tiba amin ini sakitnya lebih serius, jantungnya udah cepat. Nggak bisa, nafasnya sudah tidak sambil. Dan ketika dibawa di rumah sakit PTSD, kami terima kabar bahwa angin ini harus dilujuk. Karena menurut dokter jantungnya besar dan dia sudah menyimpit paru-paru. Ada tangis yang berlama Abraham. Dan dia sudah menyimpit paru-paru Abraham. Saya bilang, Tuhan kalau ini sakit jantung, ini harus ada tanda sejak dia lahir. Dia tidak pernah biru, dia lihat tanda-tanda sakit. Pertumbuhan, perkembangan badannya normal. Saya selalu menutup imunisasi anak ini. Dan ketika mau dirujuk di Malalaya, baru sampai rumah sakit, Tuhan sudah berkelanjang lain. Dia berhak berbuat apa yang dia mau. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Itu yang saya adikkan. Saya turun di rumah sakit Manga. Kenapa ini susah lari-lari untuk pembantu untuk, Orang bantuan untuk pernafasan. Saya sudah dicabut. Ternyata anak saya sudah tidak pernyawa. Saya turun dari mobil. Pada saat saya sudah belum dicabut. Tuhan, tidak ada apa di dunia peranak itu. Ketika dibawa di UGD, ternyata benar-benar. Tuhan berkuasa melakukan apanya. Tuhan tidak melalui. Saya tahu anak itu, ketika orang datang. Begitu banyak orang yang punya yang kayak gitu. Dia hidup belum habis papers. Tuhan sudah kirim orang untuk bawa papers. Belum habis susu, Tuhan sudah kirim orang untuk bawa susu. Karena asis saya tidak cukup. Jadi dia juga pakai bantuan hidup susu saudara-saudara. Terus ketika di ruangan WGD, Doktor bilang, maaf ibu. Anda sudah tidak pernyawa. Saya bilang sama Tuhan. Saya berpulang langsung nangis. Tuhan janji anak ini akan jadi member Tuhan. Tuhan janji bahwa anak ini akan menjadi penginjil di bangsa-bangsa. Ada begitu banyak janji Tuhan. Yang doakan anak ini itu. Pastor-pastor yang mungkin sudah berkembalian di sini. Itu Pastor Mami. Itu Pastor semua yang lain. Pastor Ebi yang doakan. Papit Gembala. Semua dibuatan itu ke arah bawa anak ini yang menjadi anak Tuhan. Saya pun dengan anak itu. Saya bilang Tuhan. Kembalikan napas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah basah. Lo saya tolak. Lo mau. Tapi ini tidak hidup-hidup saudara-saudara. Mungkin dokter-dokter sudah ya. Karena dia sudah hidup. Saya ingat bahwa di hari saya pernah muncul. Ketika saya melihat anak ini ada bawa surga. Di hari saya pernah muncul baginya. Anak ini akan jadi banyak iman bagi banyak orang. Hati itu sudah kuat. Tuhan mungkin sudah mau sebaliknya di nafas. Tuhan kasih terbaik. Tuhan kasih dia anak yang penuh bawa surga. Karena dia akan jadi bimbing iman. Seperti namanya Bapak segala bangsa. Bimbing iman saya berpikir seperti itu. Di depan dokter-dokter. Beberapa dokter gue di Ciba. Saya akan kata anak saya. Karena dia sudah tidak hidup. Saya beruntut. Terus saya nyanyi. Takkan pernah ku bawa. Saya katakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak mau keberikan nafasnya. Ya berarti saya bawa anak ini sebagai korban saya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memang sudah kasih hidup Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain saya mempersembahkan dia. Seperti Abraham mempersembahkan Isan. Tetapi saat ini ketika iman Abraham diuji dengan Isan. Iman kami diuji dengan anak ini. Diuji ketika Tuhan tuntut kasih persembahan terbaik. Tidak ada yang menunggunya. Beda saudara ketika. Tuhan tuntut anak sesakit-sakit. Seoperasi ini belah ini belah itu. Mungkin ini hati orang tua sudah rela. Tetapi ini anak sehat. Kami menikmati kemanisan keindahan yang luar biasa. Bersama anak-anak. Tapi ketika Tuhan sudah tidak lagi keberikan nafasnya. Di satu sisi saya tahu loh. Saya cipuan. Saya pasti bisa nyanyi. Tangan pernah ku bawa selain yang terbaik. Di depan dokter saya berdoa. Dan saya katakan. Tuhan ini pilihku yang kau titir. Tidak sampai menyembunan. Tuhan berkuasa mengambil. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau Tuhan yang berikan. Berarti Tuhan yang berkuasa mengambil. Saya katakan berpuji dalam nama Tuhan. Kuang saya saudara. Saya masih kuang ketika sudah ada di ruangan. Manti jenazah. Tapi di satu sisi saya bilang. Tuhan masih harus. Tuhan boleh sebangkit. Abraham. Tuhan boleh sebangkit. Di hati manusia saya sendiri. Tuhan kita tahu Tuhan adil. Kita semua nyanyi. Kita mulai nyanyi di pantai. Tuhan bukan ada beberapa kali saya tinggal kenalan saya. Untuk memandikan anak-anak parti. Kita ingin. Tuhan saya mengalir ke Tuhan. Tuhan nyafas. Kita ingin sekolah yang ikut Tuhan banyak-banyak. Ini pengguluhan dari hati ibu saya. Tetapi memang Tuhan tidak dengar doa saya. Tuhan tetap mengambil apa yang dia berikan dalam hidup saya. Di situ Tuhan mati saya. Bagaimana respon saya kepada Tuhan. Saya sempat tahu. Saya bukan. Sakit saya tidak membunuh dari besi. Dengan besi yang. Dengan legungnya. Tuhan ambil ya ambil saja. Dan saudara. Hati mama saya berkecambung. Saya minta bernama begini. Tuhan kalau Tuhan memang belum mempercayakan anak. Tidak apa-apa. Tuhan jalanlah sesuatu anak doa. Pakai Tuhan. Sakit Tuhan. Dini buat saya saya katakan begini. Tapi dia milih buat Tuhan. Kita berkata di rumah. Bapak itu banyak tempat tinggal. Berarti kita pulang ke rumahnya. Yang sesungguhnya itu iman saya. Saya percaya bahwa. Indah ketika Tuhan tinggit dia di rahim saya. Indah ketika dia lahir. Indah ketika saya merawat dia. Dan harusnya saya harus bisa berkata dengan iman. Indah ketika dia memanggil pulang anak saya. Itu iman saya. Karena setelah sesuatu yang Tuhan katakan. Dia jadikan indah pada waktunya. Dia jadikan entah itu dia akhir. Tuhan maupun tidak ketika dia mengambil. Dan puji Tuhan saudara benar. Saya mulai belajar dengan kristal Tuhan. Ketika Tuhan mau kami keluarga jadi berikan. Ketika Tuhan mau kami keluarga jadi saksi. Lewat peristiwa anak kami. Mungkin satu Abraham yang meninggal. Tetapi saya percaya. Ada ribuan iman yang bangkit dari kematian anak ini. Karena anak ini benih yang saya persembahkan. Ketika saya tahu Tuhan tidak memberikan kapasnya. Tidak ada pilihan lain bagi saya. Saya bilang Tuhan ini benih bagi pelayanan akhir. Ini benih untuk iman orang-orangnya. Satu orang yang mati. Dan saya heran video kematiannya beredar. Ada beberapa kali saya ketemu dengan orang. Mereka berkata luar biasa. Kami diberkati. Dari hati ini saya bilang Tuhan. Kami diberkati. Kita tidak perlu orang-orang kenal. Kami diberkati. Itu hati mama saya. Tetapi cara Tuhan bawa kami jadi berkat. Cara Tuhan bawa kami jadi saksi. Lewat kepentingan anak kami. Saya tidak punya pilihan lain. Selain saya harus lebih lagi giat belayanan akhir. Selain saya lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Jujur. Ketika kematian anak kami. Untuk kenapa. Harus saya jadi lebih kuat. Hati isu saya hancur saudara. Kemanusia biasa saya hancur. Tapi untuk membangkitkan keku. Untuk membangkitkan iman kita. Kadang Tuhan harus hancurkan. Kemanusia biasa kita. Tuhan proses itu. Kita bilang Tuhan. Sakitkan itu. Maka kita tahu. Bagi saya begini ya. Dia Tuhan yang berkuasa. Sekalipun saya tidak mengerti. Apa yang Tuhan buat. Tapi lebih baik. Saya yang tidak mengerti. Saya yang tidak tahu. Daripada Tuhan yang tidak tahu. Berarti. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Betul orang tahu. Berarti Tuhan selalu mau tahu. Betul orang peridun. Bersyukur Tuhan masih mau tahu. Dengan hidup kami. Tuhan masih mau peduli. Dengan hidup kami. Tuhan tidih kami sederhana. Tuhan tidak melupakan tiba-tiba. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau kasih juga. Tapi saya buka negeri. Saya tetap menutup orang doa. Saya tetap penuh motivasi support Tuhan. Dan saudara tidak berhenti. Sampai situ tiga minggu lalu Ketika kami ada di tokoan presi Yang terlalu serir Tuhan taruh di hati saya seperti ini Setiap bulan Aku punya bajet untuk aku berharap Buang pampers, buang susun Bahkan ada saat Pakaiannya Tuhan bilang itu bajet jangan dana pakai Itu kasih di Poliana Dimana Tuhan gerakannya Tabor-tabor itu Pendeta Yusak Cipto pernah berkata Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap Sekarang secara manusia Dengan Tuhan itu soalnya kita berada Tuhan lagi Masih bersuluh yang Diambil bajet untuk Kebutuhan pembuan untuk khasnya Pelayanan, tetapi saya tahu Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah salah pilih orang Tuhan tidak pernah salah proses hidup Saya sering dengan Nabi Ayu tadi yang saya bilang Dari segi iman Saya bersyukur di antara Begitu banyak orang Tuhan pilih kami untuk Jalani proses ini Berarti Tuhan tahu kami mampu Berarti Tuhan tahu level kami Dimana Itu secara iman Saya sering terhadap Tuhan tahu bagaimana Jalan berdiri kami Itu yang saya katakan tadi Lebih baik Tuhan tahu Ketoran kita Apa-apa Daripada Tuhan Sudah mau tahu Diketoran Berarti kalau Tuhan bersediri begini Saya percaya Kami itu dikasih di Tuhan Sekalipun harus melewati proses ini Kalau Tuhan izinkan Ini Pastor Ewe Titip Waktu Pastor Ewe Tutup di Bawa Kalau Tuhan izinkan Kita mengalami Sesuatu yang paling sering Itu karena Tuhan Menyediakan sesuatu yang Sangat manis dalam hidup kita Kalau Tuhan menyuruh kita Untuk berkorban secara Besar-besaran Menurut kukuran kita Itu karena Yang Tuhan persiapkan Jauh lebih besar Dari apa yang sebenarnya Kita taruh Dan di akhir resaksin saya Saya tetap pintar Sebenarnya di tempat ini Orang tua orang ada Saya di tempat ini Mohon tumpangkan doa Tetap duakan sakit Jujur saat ini saya bilang Saya Saya sendiri Tidak lihat Tangan Tuhan Tolong pada saya Tetapi saya memilih Untuk mempercayai Hati Tuhan Sekalipun saya belum mengerti Saya belum melihat Apa Maksud Tuhan Di balik semua Yang Tuhan terbuat Tetapi saya memilih Untuk percaya Hati Tuhan Karena ketika kita Berkata bahwa Kita percaya Tuhan Ketika kita berkata Dia Tuhan Di hidup kita Berarti Dia jadi pemilih tunggal Dan dia jadi Pemuasa mutlah Di hidup kita Itu yang saya ajar Itu yang dari Disi saya Saya belajar Lewat peristiwa Yang kami kasihi Abraham Yang Tuhan Pagi pulang Saya tahu Tuhan tidak pernah Salah Dan saya tidak Mau mencuri Tuhan Karena dia yang paling tahu Dia yang paling mengerti Tentang jalan hidup kita Ketika kita bilang Kita mengasihi Tuhan Itu berarti Kita harus mengasihi Rancangannya Kita harus mengasihi Kehendaknya Kita harus mengasihi Jalan-jalannya Yang itu sangat Bertolong Belakang Kadang-kadang bertolong Belakang dengan harapan Dengan keinginan Dan impian kita Tetapi yang saya tahu Tuhan tidak pernah salah Tuhan selalu Buat yang terbaik Sudara Kalau kita belum melihat Tangan Tuhan kerja Dalam hidup kita Secara Secara manusia Tapi kita belum melihat Tangan Tuhan kerja Bahkan kita tidak Melihat tangan Tuhan kerja Tersebut kita Saya mau katakan Tetap pilih Untuk mempercayai Tuhan Ada satu penulis Buku berkata Iman yang besar itu Ketika kita berkata Kepada gunung Pindah Dan gunung itu Pindah Tetapi Iman yang benar Ketika kita berkata Kepada gunung itu Pindah Gunung tidak Pindah Namun kita tetap Percaya kepada Tuhan Itu iman yang sejati Itu iman yang Tuhan Cari dalam hidup kita Pujuh nama Tuhan Yang kesaksian saya Dan saya saling kembali Kepada Pindah Pindah Pindah